Pemirsa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada hari Sabtu di Beijing. Keduanya sepakat untuk membangun komunitas Tiongkok Indonesia. Xi mengatakan Prabowo melakukan kunjungan pertamanya ke Tiongkok segera setelah memenangkan pemilihan Presiden pada bulan Maret lalu. Kemudian Prabowo kembali menjadikan Tiongkok sebagai tujuan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah menjabat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Prabowo untuk mengembangkan hubungan dengan Tiongkok dan signifikansi strategis hubungan Tiongkok-Indonesia. Xi mengatakan Tiongkok dan Indonesia harus lebih meningkatkan tata letak kerjasama strategis, menciptakan lima pilar kerjasama politik, yakni ekonomi, sosial, maritim, dan keamanan, termasuk ekonomi digital dan sirkular. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sepenuhnya mendukung posisi pemerintah Tiongkok terkait masalah Taiwan tetap berkomitmen pada kebijakan satu Tiongkok. Ia juga berterima kasih kepada Tiongkok karena menegakkan keadilan dan kejujuran terkait masalah di Palestina. Setelah pembicaraan, kedua kepala negara ini menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerja bilateral mengenai pembangunan bersama di berbagai bidang, seperti ekonomi biru, konservasi air, mineral, dan juga lainnya.